Seorang suami, laki-laki, kepala rumah tangga, agar bisa berdiri tegak, otaknya ditopang sama empat tiang. Seks berkualitas. Yang kedua, ini si suami ini harus sok kayak bisa mendominasi. Suami ini Kak J, gak mau disalahin Kak J. Harus selalu benar. Laki-laki meskipun penghasilannya di bawah istri, oh jangan pernah itu sampai ke sebut. Apa yang ada di medsos, apa yang ditampilkan oleh orang, itu sebetulnya bukan 100% sesuai dengan apa yang terjadi. Mau ngomong harmonis itu Kak J, itu kan ya di medsos. Bu dokter, tau gak lagi berita panas? Ini kayak gambar di sebelah kita nih. Nih, perselingkuhan, gosip artis lagi memanas suami seorang artis terkenal, selingkuh pakai jasa PSK atau LC. LC. LC, ladies club maksudnya bu dokter. Cewek-cewek yang seksi-seksi, yang bisa di booking, bisa di BO, di club gitu. Tuh, nemen-nemenin, bahkan sampai bobok bareng. Itu lagi viral banget bu dokter. Nah, apa penyebabnya bu dokter ya? Sesuai dengan tema kita pada hari ini di Kedai Pinter, Pinusi Teredukasi. Selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Kita angkat temanya yaitu, Banyak pria selingkuh meski hubungan terlihat harmonis. Padahal harmonis ya bu dokter. Kelainan psikologis atau kebutuhan seksual yang tak terpenuhi. Nah, terlihatnya harmonis. Rumah tangganya sudah bertahun-tahun. Punya anak. Wah, pokoknya keluarga yang indah bahagia lah. Tapi ternyata di luar itu, sang suami melakukan perselingkuhan. Bahkan untuk selingkuh itu dia sampai mengeluarkan uang untuk membeli jasa. Seseorang untuk berselingkuh. Kita bahas ya bu dokter ya. Menurut bu dokter, dari sudut pandang medis nih, apa yang menjadi alasan utama laki-laki berselingkuh dalam rumah tangga meskipun hubungannya terlihat harmonis? Oke, sebelum saya jawab nih. Saya mau tanya sama Kak J. Kak J ngeliat keluarga ini harmonis, itu harmonis, itu lagi berkonflik, itu lagi ini, itu tau dari mana? Ya dari luarnya aja sih. Taunya dari medsos ya Kak J. Dari medsos juga. Kak J, sekali lagi ya Kak J ya. Minggu lalu saya sudah bilang, apa yang ada di medsos, apa yang ditampilkan oleh orang, itu sebetulnya bukan 100% sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau konten tidak semestinya real seperti kayak di depan nyata. Betul, jadi kalau kita mau ngomong harmonis, Kak J itu kan ya di medsos. Terus saya tik, ketawa, abis itu cut. Cut udah misah lagi, misah-misah apa segala macam. Jadi gitu ya, jadi kita nggak bisa ngomong, kalau misalnya kita ngeliat akhirnya terjadi persenungguan, berarti itu nggak harmonis. Oke, berarti tidak harmonis sebenarnya. Benarnya, itu kan hanya yang di luar. Selanjutnya saya mau jawab Kak J, nah kenapa kok banyak pria, kita ngomongnya pria ya Kak J ya, karena yang case-nya itu yang prianya yang selingkuh. Pria yang selingkuh, oke. Meskipun kayaknya harmonis. Kak J ingat nggak beberapa episode yang tahun lalu, Kak J yang sama Kak Davarel. Oke. Kita udah pernah bahas. Seorang suami, laki-laki, kepala rumah tangga, agar bisa berdiri tegak, otaknya ditopang sama empat tiang. Empat tiang. Sesuai dengan kondisi otaknya ya, Tuhan menciptakan dia. Yang pertama, seks yang berkualitas. Seks berkualitas. Pasti. Yang kedua, ini si suami ini harus kayak bisa mendominasi. Dua mendominasi. Meskipun pada kenyataannya, ya itu, laki-laki kan kadang-kadang kan suka gitu, suka unda-unda kan kadang. Kita contoh-contoh aja. Misalnya air galon habis nih. Kadang-kadang ya. Pak, galon habis. Istilahnya ngomong gitu. Iya nanti dia ini, apa sih buat tidur. Sudah tunggu aja sampai nanti tidur. Kalau sampai ini tau-tau galonnya sudah keisi nih, itu dia tersingkung dia. Oh gitu. Itu laki-laki memang gitu. Susah-susah gampang memang. Ini emang dominasi memang. Tau nih laki-laki nih gimana sih. Yang ngomong. Yang ketiga. Laki-laki suami. Kita ngomong suami ya Kak Ji. Ini bukan pertemanan ya. Beda ya. Misalnya Kak Ji jadi temen saya. Enggak kok Kak Ji itu baik. Ini temen baik. Suami beda lagi. Beda lagi. Suami ini Kak Ji, gak mau disalahin Kak Ji. Oh gitu. Harus selalu benar. Meskipun pada kenyataannya, dia tuh bolak-balik salah, melakukan kesalahan yang sama. Istri jangan pernah ngomong, kan gue bilang juga apa. Gak boleh. Itu kata-kata haram di ucapkan oleh istri kepada suaminya. Oh gitu. Nah yang terakhir harga diri. Harga diri. Laki-laki meskipun penghasilannya di bawah istri. Oh jangan pernah itu sampai ke sebut. Semuanya gue. Oh jangan, jangan. Jadi empat ya. Empat itu ya. Poin penting ya. Poin penting. Oke. Apakah selingkuh termasuk kelainan psikologis nih, Bu Dokter? Jika iya, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh gak sih ini si selingkuh ini? Jadi gini. Bisa iya, bisa tidak. Oh gitu. Mau dikatakan psikologis, bisa iya, bisa tidak. Dikatakan bukan kelainan psikologis, kalau kebutuhan laki-laki atas empat tiang tadi gak terpenuhi. Oke. Jadi dicari di luar. Kelir ya Kak J. Dikatakan psikologis, psikisnya terganggu, kalau si istri udah berusaha nih empat. Tapi dia masih aja nge-LC, nge-LC. Punya ani-ani. Punya cabai-cabean. Nah itu psikologis. Ini aku jadi kayak cabai-cabean. Eh penusian. Kayaknya baru kali ini ya. Gua liat ada tukang gorengan, jualnya gorengan, indomie. Tapi pakaiannya keren kayak gini. Bu dokter, saya bukan cuma jual gorengan ini, saya juga jual... Jual skill maksudnya ya. Lanjut, bu dokter. Bagaimana jika seorang pria masih sangat mencintai istrinya, namun dia juga merasa harus untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Dan istrinya juga menerima soal itu. Apakah keduanya memiliki kelainan psikologis? Jadi si istri tahu suaminya selingkuh, tapi dibiarin aja. Gini. Padahal mereka juga tetap saling sayang, saling cinta, saling harmonis gitu. Gini Kak Ji, kalau si suami ini terpaksa di luar kontrol, berselingkuh, karena ada empat pilar yang tadi itu gak dipenuhi oleh istrinya. Sekali lagi, saya membagikan. Sekali lagi ya teman-teman, kalau saya dari PSV dokter Inge, aduh, meskipun di agama saya, laki-laki itu boleh berpoligami. Oke, lebih dari satu. Tapi jangan, paling banyak empat. Tapi saya sebagai istri yang gak mau dong di backup. Karena saya gak mau di backup, makanya saya berusaha. Saya belajar. Bagaimana caranya kebutuhan suami itu bisa terpenuhi? Empat pilar itu. Kalau ini suami selingkuh, dilihat, apa kekurangan si istri? Empat pilarnya tadi itu dipenuhi, dan berikutnya gak berselingkuh lagi? Ya kan? Ya kan gak apa-apa Kak Ji. Selama selingkuhnya karena hilap, karena empat pilarnya itu gak terpenuhi, istrinya itu sadar, berbenah diri, belajar sama PSV, dipenuhi empat pilarnya, ya why not balik lagi? Gitu kira-kira Kak Ji. Nah, kalau misalkan Ibu Dokter, mereka harmonis, empat pilar itu tadi sudah terpenuhi, istrinya cantik, segala macem, tapi ada sosok wanita lain yang gatel, yang bener-bener pengen ngerebut, ngancurin, itu gimana? Berokter, akhirnya sekuat-kuatnya laki-laki, imannya akan tetap goyah untuk melihat, ibarat kata kucing dikasih ikan, pasti goyah gitu. Itu gimana kalau dengan gangguannya dari si perempuan orang ketiga ini? Jadi gini, yang pertama yang saya bagikan kepada penusian, yang pertama minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan dilindungi, istihara lah sholat. Kalau itu semua sudah, tapi kita lihat dulu dong, ini si suami ini, masih mencintai apa enggak? Oke. Mau bertobat apa enggak? Mau kembali apa enggak? Kalau kita sudah daya upaya, sudah kita kerjain, tapi suami akhirnya masih seperti itu, kalau saran kami dari perempuan sadar vagina, sebaiknya dihentikan saja. karena itu dapat membuat kasihan si istri ini. nanti kan si istri ini akan jadi sakit mental. Dia akan jadi insecure, akan jadi enggak percaya diri. Yang pertama. Yang kedua, kasihan juga anak-anaknya. Jadi kan anak-anaknya nanti ini punya figur, figur bapak yang peselingkuh. Aduh. Figur, kalaupun misalnya, enggak bercerai, si bapak ini kan akan kehilangan, apa ya, kehilangan, harga diri di depan anak juga. Jadi si bapak ini kalau ngasih nasihat, anaknya oke, di depan orang tuanya, iya pak, iya pak, tapi di belakang, dia sendiri kayak gitu. Atau enggak, yang ada anaknya, ngelujak juga, maksudnya, ngebangkang ya, misalnya dikasih tahu, lu jangan gini-gini, ah bapak aja begini, gitu ya, itu yang kedua, yang ketiga Kak J, jangan salah Kak J, jangan lupa juga, perempuan istri ini, kalau misalnya suami, meskipun sudah baik, tetap pelakornya kayak gitu, kan kemungkinan terkena PMS, besar. Oke, penyakit menulat seksual. Padahal Kak J, tahu kan, laki-laki itu berhubungan, suami terutama, melakukan hubungan seksual, misalnya pakai kondom, emang gampang. Susah. Nah kalau gampang, ya ngapain dikempeninnya enggak Kak J? Betul. Udah susah, udah susah, orang banyak yang malu untuk beli kondom. Kak J malu enggak beli kondom? Kalau saya tidak malu. Emang untuk apa gue beli kondom? Kejebak gue. Kejebak deh, Bu Dokter, inter ya emang. Ya, buat itu, buat balon tiup, Bu Dokter. Oh, bulan tahun. Ketahuan. Apa orang yang selingkuh, terbiasa di persek, Bu Dokter? Gini, kemarin ingat, waktu Mbak Ipung kita ajak ke sini, ketua RW, Mbak Ipung, Mbak Iyuku, dari Sarkem. Mbak Yu, halo Mbak Ipung, kami-kami kita ke Sarkem ya, Mbak Ipung ya. Kemarin kan Mbak Ipung ngomong, di antara, anak-anak yang ada di Sarkem itu, di antaranya ada yang hyperseks. Pasangannya, pasangannya itu, ini kebetulan yang hyperseks perempuan. Suaminya nggak bisa, memuaskan. Jadi kata suaminya, Miss, nggak apa-apa Miss, istriku di Sarkem, sekalian. Sekalian, lu diberhasilkan duit. Lu tersalurkan, lu juga menghasilkan duit, udah, sudah, enggak, enggak, takut punya lakit. Loh, Kak, laki yang beda. Tapi ini, kadang-kadang ada juga, Kak J, saya ada, ada pasien saya. Jadi, kebetulan suaminya itu, suka ML, suka banget hyperseks, sementara istrinya udah masuk fase, fase menopos. Menopos. Udah males. Perempuan nggak menopos aja, punya suami hyperseks, udah nggak bisa ngatasin. Apalagi yang menopos. Maksudnya udah baca koran, juga ada pri-pri gitu kan, akhirnya bilang gini ya sama saya, Bu Dokter, nggak apa-apa Miss, Bu Dokter, suami saya ini, Bu Dokter, daripada saya, saya sekarang udah sakit, Bu Dokter, nggak apa-apa. Yang penting bulanannya lancar, Bu Dokter, saya mau keluar negeri, apa gampang, buli tas, saya tinggal gesek, saya dapet kantor kredit yang nggak pake limit, nggak apa, Bu Dokter. Tapi gimana Bu Dokter caranya, biar saya nggak ketularan, makanya dia konsul ke saya, nggak ketularan PMS-nya. Jadi dia berpikiran gini, Bu Dokter, ya nggak apa-apa, botol isinya kececeran di mana-mana, yang penting botolnya balik, botolnya balik, botolnya balik pulang gitu, ya kan. Iya, iya, iya. Ada yang seperti itu juga? Iya, itu, iya. Terus ada langkahnya, Bu Dokter? Ada, ya kan kemana udah saya bagiin, atau kemana-mana kita bahas lagi, bagaimana caranya agar vagina perempuan ini, nggak gampang tertular PMS. Oke, tapi kan tadi, yang tadi Bu Dokter bilang, susah untuk dibinta pake kondom, Oh nggak, emang pasti nggak. Laki-laki. Nggak bisa. Aduh, banyak yang bilang selingkuh itu, bikin kecanduan. Apa itu benar, Bu Dokter? Adiktik, atau menjadi kecanduan? Gini, Kak J, Kak J, hari ini makan rawon. Rawon. Besok makan rawon. Lusak makan rawon. Bosen nggak? Bosen lah. Selingkuh itu Kak J, sekali selingkuh Kak J. Kalau nggak bener-bener bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar Kak J, dan si pasangannya, nggak berusaha untuk bisa memenuhi, kebutuhan empat pilarnya itu, ya, hati candu, udah ngerasa enak. Pasangannya nggak mau belajar. Ya kan harusnya belajar kan Kak J, jangan kasih rawon terus dong, hari ketiga bikinin soto dong Kak J. Betul, tiba-tiba jadi seller moon, tiba-tiba besok-besok aja jadi dokter, besok-besok aja jadi sekretaris ya. Itu sebuah biar fantasinya beda-beda gitu. Itu juga bisa boleh ya Bu Dokter ya? jadi intinya dia akan kecanduan, kalau, kalau, ya itu dia. Satu ya Pak Setan pasti ya, tiba-tiba. Ya dua ya, ini pak, pasangannya ini nggak mau belajar. Nah itu, berarti harus belajar juga ya? dua-duanya harus, namanya rumah tangga itu kan, kan itu kan, ibadah. Ya dua-duanya harus sama-sama dong. Iya, nggak bisa satu orang aja. Kita nggak bisa nuntut suami selingkuh, tapi kita istri diem aja di tempat, ya nggak gitu juga. Dasaran doang di rumah. Ya nggak gitu juga. Baunya bau minyak, bau minyak goreng ya Allah. Apakah ada kondisi medis dan psikologis yang bisa mendorong seseorang berselingkuh? Psikis ya? Psikis. Psikis. Karena kita dokter ya, jadi kita kalau mau bahas sesuatu harus holistik Kak Ji. Oke. Saya sekarang mau nanya nih Kak Ji, orang ini kalau selingkuh, ujung-ujungnya ML nggak? Koitus nggak? Iya dong. Iya dong. Koitus dong. Ngapain sih? Cuma buat ngabisin duit doang, mana ada. Koncoan Ae ya? Bisa sekarang mau keluar duit, ya ini dulu, bawa dulu baru keluar duit. Gitu. Oke. Orang itu selingkuh terpaksa, bisa orang itu terpaksa selingkuh karena gangguan fisik, misalnya istrinya udah menapus. Oke. Lawan mainnya itu ya? Atau pasangan-pasangannya menapus, atau CA, mungkin kanker cervix, atau gimana. Itu ada gangguan fisik dia. Oke. Gangguan psikis, nah ini dia gangguan psikis. Misalnya nih, ada beberapa. Psikisnya yang tadi saya bilang itu, empat pilar nggak terpenuhi. Selain itu Kak Ji, psikisnya itu, kalau lingkungannya mengendorse. Gimana maksudnya? Jadi gini, dia ada di lingkungan yang buat lingkungan itu tuh selingkuh, dikit-dikit, tipis-tipis itu hal yang biasa. Oke. Bukan hal yang tabu. Bukan hal yang tabu. Jadi orang tuanya udah biasa, punya teman selingkuhan, TTM-an. Saudaranya biasa kayak gitu. Jadi dia merasa, oh biasa. Yang penting saya, Saudaranya bawa masuk laki terus, gelap-balik gitu-gitu kayak gitu ya? Atau bawa masuk perempuan, orang tuanya kayak gitu juga. Oh jadi ya biasa ya. Jadi selama saya dengan istri sama anak saya, nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa. Network, lingkungan kerja biasa gitu. Jadi ya memang faktor-faktor itu yang ikut mempengaruhi, kenapa perselingkuhan itu terjadi. Oh gitu. Apa nih Bu Dokter, dampak jangka panjang dari perselingkuhan terhadap kesehatan mental dan emosional, bagi pelaku maupun pasangannya? Kalau pelaku, kalau kita di PSB kan Kak Ji udah tau ya, kita bahasnya nggak cuma dari ilmu kedokteran aja ya Kak Ji, kita juga semuanya lah kita holistik. Untuk pelaku kalau berselingkuh, itu yang pasti Tuhan itu nggak suka. Urusannya itu pasti macet. Kalaupun, kalaupun Kak Ji di film, di film, di film, kita lihat ada bos besar, owner perusahaan gede, selingkuh, tapi perusahaan tetap jalan, itu kan di film Kak Ji. Istrinya di belin berlian, selingkuhannya juga di belin berlian. Itu kan di film, di kondisi nyata Kak Ji, orang yang selingkuh Kak Ji. Abis duit ya. Abis Kak Ji. Itu kondisi nyata, jadi efeknya itu ya pasti, Tuhan itu nggak suka. Otomatis itu nutup pintu karirnya dia sendiri, nutup pintu rezekinya dia sendiri Kak Ji. Dan itu imbasnya apa? Imbasnya itu ke rumah tangganya. Kak Ji, kalau ada orang selingkuh nih Kak Ji. Selingkuh kan pasti ML kan? Kejina kan nih Kak Ji. Ya Kak Ji, satu orang selingkuh. Itu Kak Ji, yang tinggal sama orang itu, radius satu kilo, itu kena imbasnya. Makanya kalau cari rumah, perumahan lihat, makanya kan, loh, kita tuh susah loh cari lingkuhan. Iya, 40 rumah, kanan kiri, semua itu kena sial. Kena imbasnya Kak Ji. Kena imbas. Kalau ada gerbekan, tiba-tiba istri tuanya atau selingkuhnya datang, ya kan semuanya kena cemar kan. Apa kabar aku yang tinggal di apartemen? Apartemen orangnya juga gak dijelas semua itu. itu ya Kak Ji. Jadi bisa dibayangkan, kalau ini satu ini, kepala rumah tangganya selingkuh nih Kak Ji. Ya pasti itu akan mempengaruhi kehidupan istri, anak, ikut-ikut. Kalau misalnya terjadi pencernaian, nasib anak ini kayak mana Kak Ji? Anak-anak yang dihasilkan dari rumah tangga yang broken home, bagaimana dia akan menjadi anak-anak yang berkualitas Kak Ji? Eh, jangan nangis Kak Ji. Enggak. Enggak ada tisu Kak Ji. Enggak. Ini kan bahasin laporan selingkuhan, bukan tentang broken home. Kalau tentang broken home, saya terkuat lagi nih. Enggak Kak Ji. Jadi intinya ya, jangan selingkuh, karena pasti ada imbasnya. Enggak ada imbasnya di film, kehidupan nyata ada imbas. Saya broken heart aja gak apa-apa, daripada broken home, Bu Dokter. Apakah ada perbedaan dalam cara pria dan wanita memproses dan merespon perselingkuhan secara psikologis nih, Bu Dokter? Antara pria dan wanita, ada perbedaan gak? Menurut Kak Ji, saya balikin nih dari otaknya. Misalnya ada seorang laki-laki, istrinya selingkuh. Laki-laki, istrinya selingkuh. Kira-kira masih mau terima gak? Oh, itu selingkuhannya juga bisa hilang tuh, Bu Dokter. Clear ya? Karena itu masalah. Apalagi kalau suaminya itu punya pejabat, punya inian penting tuh, pangkat pintar, senjata ya? Senjata, oh bisa hilang gitu, selingkuhannya. Iya, tahu ya, karena ada empat pilar itu, harga diri kan? Tapi kalau perempuan, saat diselingkuhi oleh pasangannya, pendekatannya berbeda. Karena otaknya berbeda. Dia main sosmed sih, lebih ke ini. Perempuan otaknya berbeda, saat pasangannya berselingkuh, dia gak sedikit yang istri memilih bertahan. Dan iya ada pertahan juga. Karena nasib anak, nasib keluarga, mikirin harta gono gini, nama baik, susah ngurus kakak, kan males ngurus kakak lagi. Takut dia juga, maksudnya dia cuma seorang ibu rumah tangga, gak kerja, takut nanti makan apa, Bu Dokter. Belum lagi takut stigmatisasi, kan janda tuh stigma. Tapi kalau duda laku. Duda, wuh, laku. Kalau janda, janda itu ketawa salah, merengut salah. Ketawa dibilang cari suami, merengut dikira coklat cakepan. Jadi apa yang harus dilakukan janda? Lalu terdepan. Kasus peselingkungan, by the way, Bu Dokter, saya udah tiga kali mau sama janda, tapi gak jadi-jadi. Apa sih jandarnya? Cukur, kan? Enggak, saya mau deket sama janda, sampai-sampai bertunangan sama seorang janda, tapi gak jadi. Ya, mungkin Allah mau ngasih gadis sekali ke saya. Amin. Kasus peselingkuhan menjadi trending, topik di Indonesia, dan banyak wanita yang takut menikah karena itu. Bagaimana tanggapan Bu Dokter? Banyak wanita takut menikah karena peselingkuhan itu. Oke, Kak G. Ini saya, cerita pengalaman saya. Kebetulan kami di Perempuan Sadat Vagina, kami juga ada PSP Romaja. Nah, kebetulan kita suka ngobrol-ngobrol nih, sama gen Z. Anak-anak CMA, anak-anak CMP, Tau gak apa yang ada diomongan mereka? Dokter Inga, kayaknya kita gak usah nikah ya, Dokter Inga. Karena kalau menikah, ujung-ujungnya nanti kan banyak yang selingkuh, Dokter Inga. Untuk apa nikah kalau diselingkuhi? Ya, karena emang kejadiannya emang kayak gitu. Terus, saya ngomong sama gen Z ini. Gini, saya mau tanya nih. Kalian ini, cerdas, cantik, itu dihasilkan dari orang tua yang menikah apa enggak? Iya, menikah, Dokter Inga. Makanya melakukan hubungan seksual menghasilkan kalian. Kita kalau ngomong sama gen Z itu harus terang-terangan. Kalian tuh dihasilkan lewat hubungan seksual dalam kontrol pernikahan. Misalnya, andai kata, andai kata, kalian tuh dihadirkan lewat hubungan seksual di luar pernikahan itu gimana kira-kira kalian? Malu enggak? Malu, diberikan anak haram lah. Malu, Dokter Inga. Jadi, karena enggak menikah, enggak melakukan hubungan seksual. Oke, misalnya enggak melakukan hubungan seksual karena enggak menikah, besok-besok meninggal siapa yang mendoain? Saya ngomong gitu. Yang benar bukan enggak takut menikah. Eh, yang benar bukan takut menikah. Bukan. Yang benar adalah belajar menikah. Makanya kami di PSV Remaja, Kak Jiji. Kami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi DKI dan Dinas Pendidikan kami dimintai untuk memiliki edusai kelas menikah untuk SMP dan SMA setiap bulan. Nanti kami minggu depan tanggal 31 Mei kami ada kelas menikah jam 10 sampai jam 9 untuk anak SMP di DKI Jakarta. Jadi, konsep menikah itu harus ada di kepala anak-anak. Nanti menikah seks bebas. Anak-anak itu udah pada ngerti. Mereka itu harus dikasih tahu konsep menikah. Kita ngelarang anak kita pacaran. Tapi anak-anak kita nggak dikasih substitusinya. Mengalihkan hubungan laki-laki dan perempuan itu lewat mana? Kalau nggak lewat pacaran, lewat menikah. Ya, menikah itu ada syaratnya. Karena menikah menghasilkan anak. Anak itu kan guna. Itu yang harus kita masukkan ke gen Z. Oke. Sebelum kesimpulan, guys, jangan lupa untuk download aplikasi Kipas-Kipas, aplikasi Karya Anak Bangsa. Semua banyak banget fiturnya. Ada hot room, ada news, berita terkini, konten-konten ter-up-to-date, dan juga ada donasi. Langsung download di App Store dan Play Store aplikasi Kipas-Kipas. Bu Dokter, kesimpulan dari episode kita kali hari ini. Untuk manusian, menikah itu, kalau kita udah nikah nih, 50% untuk ibadah katanya. Jadi kita sebagai manusia yang beda kan. Manusia itu kan berbeda ya dengan hewan ya. Karena kita punya akal dan budi pekerti. Yang namanya menikah itu adalah, kita punya konsep, menikah itu adalah tangga titian untuk mencapai surganya Tuhan. Setiap kita mau naik tangga, naik kelas, ini ada ujiannya. Nah, yuk kita anggap apapun yang terjadi dalam pernikahan kita, entah itu pasangan yang berselingkuh atau peluang untuk berselingkuh anggap itu nilai ibadahnya di situ. Peluang untuk berselingkuh. Aduh, bini gue nih ya, menapus, ML susah, sementara nih sekretaris gue masih muda, seksi lagi, mau. Jadikan yang kedua. Nah, itu kan itu kan peluang kan itu. Nah, itu sebagaimana ya caranya ya biar saya gak memenuatkan peluang jelek itu. Nah, di situ nilai ibadahnya. Gimana caranya bisa sharing bersama dengan perempuan Tadar Vagina. Terima kasih untuk teman-teman semua Pinusian yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga sebarkan link ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di Kedai Pinter Pinusi Teredukasi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gimana nih Kak G? Apanya? Kalau kasus yang kemarin itu. 渡 teman-t grenasi itu. Terima kasih. Terima kasih.